Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Nibi, bareng kemas lagi disini. Pada kesempatan kali ini kita bakal nyobai ROM AOSP Extended ya, atau AX. Kita matikan dulu HP-nya, lalu kita masuk ke TWL Precovery dengan menekan tombol power atas seperti biasa. Sekarang kita udah masuk di TWL-nya, jadi kita wipe-ahit dulu. Dan karena ini TWL yang terbaru, kita coba aja dulu wipe kayak biasa dengan advanced wipe, apakah berhasil. Oke, ternyata tidak ada bug ya, kayak yang sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya saya bakal masangkan OTG ini dulu, karena custom ROM-nya saya letakkan di dalam OTG. Oh, bagi kamu yang nggak punya OTG, bisa masukkan ke internal kok kalau TWL yang paling baru ini ya. Karena dia nggak ada nge-bug ke internal lagi. Oke, kita terpasang. Sekarang kita install aja custom ROM-nya. Dengan klik install, baru kita select storage. Karena saya disini nyimpannya di OTG, maka saya harapkan ke OTG. Oke, dan kita cari custom ROM-nya. Di sini, ini dia. HOSP Extended. Kita klik aja, baru kita slide bawahnya ini. Ini selesai install-nya. Kita balikkan dulu, karena disini saya pakai yang vanilla. Jadi, kita mesti nginstall di apps-nya yang dari eksternal. Di sini saya pakai Niki apps yang untuk Android 12. Dan sini saya pakai Anchor, karena saya nggak mau aplikasinya terlalu banyak, aplikasi Google. Kita tunggu aja sampai selesai. Kayaknya bentar aja nginstall GFC ini. Nggak tunggu lama kayak biasanya. Oke, itu selesaikan. Langsung kita ribet aja. Saya nggak mau di-route soalnya. Oke, sekarang kita tunggu hape-nya hidup. Oke, hape-nya dia hidup. Nah, ini saya suka bikin versi vanilla, supaya nggak ada pengaturan awalnya. Sekarang kita bakal coba lipi aja. Ini tampilan awalnya dan ini tampilan menu-nya. Ya, sangat sedikit sekali aplikasinya. Karena kita install versi vanilla. Oh ya, ini udah Android 12. Kita lanjut aja casting-an dulu. Beda sama sebelumnya ya. Di sini udah ada extension. Oke, penyimpanan sistem. Terpakai cuma 7,1 GB. Lebih sedikit dari sebelumnya. Namun wajar lah, karena ini versi vanilla. Sementara RAM-nya terpakai cuma 1,8 GB dan bebas 1,1 GB. Terasa sih, kostum ROM ini lebih smooth daripada yang semalam ya. Pernyata, fitur kunci total adalah bawaan dari kostum ROM refresh. Bukan fitur Android 12 ya. Dan kostum ROM ini tidak memiliki sama sekali fitur itu. Kostum ROM ini juga nggak punya PS Unlock ya. Masalah jaringan data udah di-fix ya pada posting ROM ini. Kita bisa pakai data seluruh lagi untuk berinternet. Ya, kita coba aja di sini langsung ya. Kita buka ke Google. Oke, kita coba buka LAN. Oke, data udah bisa dipakai. Bisa dilihat di atas status bar-nya. Oke, sekarang kita bakal lihat aja fitur apa yang tersedia di extension-nya. Pertama, kita lihat dulu di buttlisting. Buttlist style masih aja sama pilihannya kayak Android 11 ya. Pengaturan lain juga masih sama kayak Android 11. Oke, selanjutnya akan relabel. Ini untuk nama operator. Selanjutnya ada clock and death. Di sini kita coba dulu ganti letak jamnya. Berikutnya ada network traffic. Bakal kita atur dulu biar bisa nampak traffic datanya. Di bawahnya lagi ada mix extension. Oke, jadi ini adalah pengaturan keseluruhan atau ringkasannya ya. Selanjutnya kita klik ke sini ada notifikasi. Selanjutnya di sampingnya lagi ada navigator bar. Coba kita lihat apa saja yang bisa kita atur di navigator bar. Selanjutnya di sini ada lock screen. Nah, tidak ada juga. Ya, tidak ada penambahan fitur sama sekali. Yang terakhir di sistem. Kurang lebih sama ya. Tidak terlalu banyak yang ditambah. Mungkin karena masih versi baru ya. Android baru 12. Jadi mereka tidak akan menambah tuit-tuit lain. Ya, takutnya ada bug gitu. Ini adalah hasil antutunya. Yang saya uji dua kali. Dan di sini kita bisa melihat ya. Antutu kedua itu lebih tinggi daripada antutu pertama. Dan jaraknya itu lumayan jauh. 10 ribuan gitu. Mungkin ini kasusnya sama kayak realme 5. Oke, untuk trollingnya sendiri. Saya sudah melakukan sebanyak tiga kali uji coba. Dan sama sekali sampai akhir pun tidak ada trolling. Walaupun di akhir performanya itu sudah turun sekali. Tidak sama kayak yang pertama kali. Kita coba. Apakah akan bagus untuk game? Kita bakal coba untuk selanjutnya. Seperti biasa untuk gamenya sendiri kita cobain game ARK. Karena di sini ada teknologi vulkan yang didetect atau enggak. Dan bisa kalian lihat di sini kurang lancar ya. Lebih parah daripada yang semalam. Kita bakal lihat juga settingannya. Untuk grafiknya sendiri. Kita coba dulu lihat. Aduh, lebih ngelak ya. Kita buka-buka pun agak lebih lama gitu delay-nya. Oke, sesuai sama yang saya pikirkan. Ini sama kasusnya kayak CP. Dimana grafiknya itu enggak bisa kita setting. Coba kita turunkan ARK solution-nya. Siapa tahu lebih lancar ya. Oke, kalau untuk mengkulih pohon masih lebih enak. Gimana kalau berbulu? Kita cari dulu bebeknya di mana. Sekarang kita bukulih coba ya. Lancar enggak? Oke, Dodo ya. Dodo lupa. Namanya Dodo rupanya. Ya, enggak begitu lancar juga. Sepertinya custom-nya bukan untuk game. Nah, untuk selanjutnya kita coba aja multitasking ya. Untuk pengujian multitasking kita akan coba aja ya. Untuk membuka semua aplikasi yang ada di sini. Kemudian nanti setelah terbuka, kita bakal coba balik lagi. Bukai yang udah terbuka. Apakah bakal nge-reload atau tidak. Kita lihat aja. Baik, udah semua ini saya buka ya. Sekarang kita coba aja. Kita cari ke pertama kali tadi kita buka. Yaitu ARK ya. Apakah bakal reload. Oke, dia loading lagi. Berarti reload. Dia reload. Kita lihat reloadnya kemana. Apa dia buka aplikasinya atau dia reload apa. Oke, enggak bisa itu. Coba kita buka aplikasi yang ini. Apa bakal reload lagi. Oke, rupanya enggak. Aplikasi yang terakhir kali dibuka ya. Coba kita pindah lagi cari tab lain. Kita ke Google Play. Oke, langsung terbuka dia ya. Tidak terlalu lama reloadnya. Dan ke aplikasi game lagi. Masih aman. Berarti apa untuk game berat aja atau ini. Nah, ini reload. Dia kembali ke awal lagi. Oke, kita coba lagi ya. Contoh dulu. Oke, kita coba lihat RAM-nya. Sisa RAM-nya berapa ya. Selama 2 hari saya pakai, saya menemukan 2 book ya. Yang pertama disini. Jadi, di file manager-nya itu. Kita enggak bisa mindalkan data. Langsung post-close. Kayak gini. Kita coba salin aja yang ini. Eh, salah bentar ya. Oke, kita salin. Nah, maka dia akan keluar langsung post-close. Dan yang kedua itu pengaturan kita lihat di ekstensi. Disini ada pengaturan lampu ya. Ya, bukan tweak. Di battery dia. Ya, ini dah. Nah, warna battery-nya itu. Enggak bisa kita ubah. Monternya putih terus. Tapi, seingat saya dulu. Bisa tangganya warna lampunya diubah. Saya sikit lupa karena di Android 11 itu lampu mati ya. Disini baru fix lagi bisa hidup. Notifikasi. Lampu notifikasi ya. Kesimpulannya, Costum Room AOSP Extended ini cukup bagus ya buat multitasking. Dan, semuanya juga stabil. Battery juga sangat hemat. Meskipun performa agak ditahan. Kalau main game di Costum Room ini, Mesti ngurbani grafik lah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.